Dulu gue itu males, makan gak teratur, sering begadang, jam tidur gak teratur. Kalau sekarang gue jadi merasa lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin nama gue Kayrunova Lahir Fena, asal dari Jakarta Timur, Kabupaten Rawamangun, Kecamatan Mataraman. Jadi pemahaman gue tentang agama dulu itu rendah, jadi gue mutusin buat mondok. Dengan harapan gak ngecewain keluarga gue, karena gue harapan keluarga. Jadi pertama kali gue kenal Asharifi ini dari aplikasi TikTok. Jadi ceritanya gini, pas gue pengen mondok dulu, gue minta rekomendasi pondok pesantren dari nyokap gue. Disitu nyokap gue nyari pondok pesantren dari sosial media, dari Youtube, TikTok, IG, Facebook. Nah kenal Asharifi ini dari TikTok. Nah disitu gue gali informasi Asharifi mulai dari TikTok, IG, Facebook, Youtube, yang lain-lain juga. Ada 3 hal yang bikin gue yakin mondok di Asharifi. Hal yang pertama itu dari segi lingkungan. Dari segi lingkungannya ini, Asharifi menurut gue bersih, asri, hijau gitu. Jadi menurut gue sejuk aja gitu, nyaman. Nah hal yang kedua itu dari segi fasilitas. Fasilitasnya ini dibilang cukup memadai buat potok pesantren. Jadi gue suka aja gitu. Hal yang ketiga dari segi kegiatan. Kegiatannya itu mulai dari bangun subuh sampai selesai kegiatan malam. Itu menurut gue menarik aja gitu, seru. Jadi pas pertama kali gue baru mondok itu, gue ngerasa kurang percaya diri, terus malu. Ya karena gue dateng jauh-jauh dari Jakarta ke sini, gak bawa temen ya kan. Disitu juga gue bawa ilmu tentang agamanya juga rendah. Jadi merasa kurang percaya diri aja gitu. Pertama juga ngerasanya juga gak betah, saling gak ada temen juga. Terus sekarang udah banyak temen lah. Dari jauh-jauh juga banyak temen belajar bareng. Berbagi pengalaman bareng. Seru lah pokoknya. Pernah. Karena gue selalu inget sama yang di rumah gitu. Inget apa, yang di luar. Di luar pondok gitu gue mikirin terus. Jadi gak fokus sama yang di pondok, apa tujuan gue di pondok. Itu bikin gue gak betah. Terus juga pas lagi sakit gitu. Lagi sakit gue itu cuman merenung doang, mikirin orang di rumah juga. Terus pas lagi kehilangan barang gitu. Apalagi barang yang berharga buat gue, itu juga bikin gue gak betah. Solusinya itu ya jangan mikirin yang di rumah lah. Jadi fokus dengan tujuan kamu yang di pondok. Apa yang kamu dapatkan di pondok, apa yang kamu berikan di pondok. Itu fokus di situ. Jadi jangan mikirin hal yang negatif. Terus juga jangan ngecewain orang tua yang di rumah lah intinya. Mondok itu seru kalau kata gue. Soalnya gue dapat banyak hal baru, pengalaman baru yang belum pernah gue dapat sebelum pondok. Itu gue dapat semua di sini. Dari temen-temen, juga dari ustad-ustad gue. Bisa dapat banyak temen-temen, apalagi temen di sini dari jauh-jauh juga. Ada yang dari Batam, dari Aceh. Itu gue berbagi pengalaman. Main bareng, ngumpul bareng, nongkrong bareng. Terus juga gue seru aja lah gitu pokoknya. Pernah sih, meskipun gue paham bahasa Jawa, tapi di kitab sama bahasa sehari-hari kan beda tuh bahasanya. Gue cuma bisa bahasa Jawa kasar, sedangkan yang di kitab itu bahasanya ya bahasa kitab gitu. Gue ada yang gak paham, jadi gue nanya ke temen yang udah bisa sama nanya ke guru gue. Jadi, gue dulu itu sebelum pondok, beda banget sama yang sekarang. Dulu gue itu males, makan gak teratur, sering begadang, jam tidur gak teratur. Kalau sekarang gue jadi merasa lebih disiplin, rajin, makan teratur, lebih sibuk lah dari yang dulu. Makasih banget buat orang tua Cairo, karena udah mau ngedukung Cairo dari sebelum pondok. Udah mau melengkapi fasilitas Cairo di dunia, sampai mau ngelengkapin fasilitas Cairo di akhirat. Terus juga udah guebesarin Cairo dari kecil sampai sekarang ini. Santri itu unik, soalnya gimana ya? Ada yang baik, ada yang jahat. Pokoknya unik gitu, ada mukanya dari, oh mukanya itu jahat ya. Ternyata aja baik ya. Ada yang terlakuannya baik, tapi belakangnya jahat gitu. Wonderful. Ya karena Asyarifi ini dari lingkungannya tuh mencolok banget. Udah dapet ekopesantren, lingkungannya bersih, hijau gitu. Jadi satu kata buat Asyarifi, wonderful. Terima kasih.